Intro Oke posku, kali ini kita akan membuat Mobil-mobilan tenaga surya Ini alat yang kita butuhkan adalah Satu panel surya mini Yang 5V Panjangnya sekitar Sepanjang telunjuk Ini memiliki tegangan Maksimal 5V DC Kemudian selanjutnya ada Dynamo Dynamo bekas Yang memiliki tegangan maksimal 5V Juga Disesuaikan dengan tegangan output panelnya Ini yang kita gunakan Untuk menggerakkan roda Kemudian kita buat rodanya Adalah penutup Minuman mineral Dan selanjutnya Bolpen yang sudah tidak terpakai Untuk dijadikan as roda Oke, baik kita akan merakitnya Pertama kita solder dulu Dynamo ke panel surya Ini dia Kalau kita tes pakai multitester Tegangannya masih 0 Karena belum kena ke matahari Nanti kalau sudah kena ke matahari Baru mengeluarkan tegangan Jadi Dynamo nya belum berputar Selanjutnya kita lem Pakai lem tembak Dan kita rangkai roda-rodanya Setelah itu Dilem kembali Supaya kuat Rangkai lagi roda selanjutnya Pada as yang sudah kita sediakan Dan kita lem pada Bodi panel surya Untuk roda di samping Dynamo Kita gunakan Stereform Untuk Mengganjal Agar Sejajar dengan Roda pada Dynamo Ini dia hasil akhirnya Setelah Lengket Kita akan tes Pada Posisi Yang terkena matahari Kalau belum terkena matahari Dynamo nya pasti belum berputar Karena tegangan Panel surya masih 0 Kalau nanti kita coba Yang terkena matahari Akan ada Perputaran pada Dynamo Kita cek Nah ketika Panel surya mengenai Cahaya matahari Roda nya berputar Atau dynamo nya berputar Dan kita cek Tegangannya Bisa sampai 3 sampai 5 volt DC Ini sekitar 4,25 Tapi kalau pas Pada posisi Trek matahari Bisa sampai 5 Dan dynamo nya berputar Lebih kencang lagi Tapi semakin Jauh sudutnya Ke matahari Tegangannya makin berkurang Dan Dynamo berputar Makin lemah Jadi akan lebih kencang Kalau mengenai Posisi matahari yang lebih Terik Nah kita akan tes Kekuatan Dynamo untuk Menggerakkan Kendaraan sederhana ini Ini kita coba Di lintasan yang Agak licin Supaya Bebannya Makin kecil Setelah Melewati Lintasan yang licin Tenaganya Makin berkurang Karena Kekuatan Dynamo Tidak sanggup Untuk Memutar Roda Jadi bisa disimpulkan Dengan Tenaga Panel yang lebih besar Dan dinamo yang lebih besar Maka Jalan berbatu Juga akan bisa ditempuh Ini hanya contoh Sekilas Untuk pengembangan selanjutnya Semoga bermanfaat Salam Rindul Munchen Terima kasih